Pernah ada Dai, dia itu juga di pesantren dari Kediris itu kan, asalnya ternyata dari Vietnam, Vietnam trip ini, bukan Vietnam trip, jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu kan, jadi karena proses apa namanya belajar itu dengan sistem mangkul tadi itu kan, dia dengan bahasa Indonesia, karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu, dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu, baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya gitu, ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa gitu, artinya dia menerka-nerka, Nah waktu itu sayangnya ini bahaya juga kalau ilmu mangkul itu tanpa dilandasi dengan ilmu alat tentunya, itu pasti bahaya, tentunya gini, dia ngomong gini kan, doroba, contohnya kata doroba gitu, doroba kan maknanya memukul, Dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang ditempatnya dia, kemudian dia mikir sendiri, oh umpaman nih bahasa Vietnamnya apa gitu ya, dia yang vet atau apa gitu, bahasa Vietnamnya apalah, saya gak tau juga bahasa Vietnamnya, Nah ternyata dia menganalogikan atau interpretasi mana dia itu, kayaknya kalau memukul ini sama dengan mendorong, gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrobbilalamin Asyadu an la ilayilallah, asyadu anna Muhammad al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wasahabi, amma ba'da Kita sedang berada di bawan Pitu, sambil menunggu Mas Rudy, saya udah habis lebih dari setengah nih, insya Allah, sebentar lagi beliau datang, kita tadi udah call, alhamdulillah, ah ini beliau udah datang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, 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 insya Allah, badannya tambah makmur, Artinya makmur itu berarti, saudara jauh ini, tenang ini, alhamdulillah, gimana, 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 sekarang dimana nih, sekarang nih, Alhamdulillah kegiatannya di Bandung, Alhamdulillah dari Kediri waktu itu, tahun 2000, berapa ya ketemu ya Pak Gufran ya, tahun 2018 akhir kan, 2018 ya, kalau gak dari 2018, 2019 awal, saya pindah ke Bandung, abis itu udah, jarang ketemu lagi, Hilang lagi, hilang lagi nih kayaknya, jarang ketemu buat Rihla, Ini kawan-kawan, saya perkenalkan, ini namanya Mas Rudy, beliau dulunya juga di Kediri, bersama para Ustadz kita yang dulu, dan sekarang sudah Rihlahnya berada di Bandung, di Bandung, di Masjid Hasanur Rahman, ini tempatnya Bandung mana nih? Kalau daerah teritorialnya sih, kita di Kecamatan Sukajadi, Kalau dulu mah, kalau waktu masih saudara tua, ini daerahnya itu Bandung Utara, Oh, Bandung Utara, Jadi kalau untuk daerah kotanya, kita di Kota Bandung, Kecamatan Sukajadi, kelurahannya di Sukajadi. Oh, sebentar-bentar, kayaknya saya udah mesen nih Mas, Rudy-nya belum, tanggil dulu nih, Mas, Kayaknya lagi ada pesenan lagi nih, Yaudah, tunggu dulu aja, tunggu dulu aja. Ah, iya, kita tunggu, pesen. Duduk dulu Pak Gufron, santai aja, santai aja, nanti dilayani ya. Oke, oke, kita lanjut. Gimana, sehat semuanya, kegiatan Rihla masih jalan. Alhamdulillah, semakin berkembang ini Mas Rudy. Ya, syukurlah, Alhamdulillah. Ya Allah, kita semakin hari, kita semakin lebih meningkatkan lagi keilmuannya. Oh, harus itu, wajib. Jadi dulu awal-awal kita sudah ngaji kitab-kitab akidah. Ya. Nah, sekarang diperkuat lagi dengan berbagai kitab yang memang dulu nggak diajarkan. Ya kan. Nah, sekarang saya pengen lihat dari sisi Mas Rudy ini lebih dalam nih sebenarnya. Dulu, awalnya itu jendengan itu kan termasuk salah satu yang ada di pondok ke diri. Nah, ini seperti apa nih dulu nih? Kok sampai masuk ke, itu kan termasuk pilihan itu. Wengpol ibu. Wengpol ibu. Nah, itu awalnya gimana itu? Saya aja nggak masuk loh ke sana. Terus, nggak diterima kayak aku. Dulu, ya ini dimasukin di media insya Allah ya. Wah, ini ada saudara ketum channel ini kayaknya. Santai aja, santai. Jadi, bagi yang baru tahu mungkin ya. Nah, saya dulunya itu dikerdiri dari tahun 2011, walaupun itu lama waktu saya masih awal-awal di pondok pesantren. Memang awalnya itu saya di PPM. Waktu itu kan, ya PPM itu pondok pesantren mahasiswa. Nggak gimana itu? Di Surabaya. Di Surabaya. Fokus aja lah pondoknya daripada di sambil kuliah gitu kan. Sempet kuliah dulu di satu di Surabaya. Habis itu udah beres. Udah beres. Terus akhirnya, saya kekediri. Kota Selama. Desain itu nampil apa itu? Dulu desain grafis. Oh, Alhamdulillah. Kan ya sekarang pintar desain ya. Terus, Alhamdulillah, waktu itu saya kekediri lah. Belajar gitu lah. Belajar ya agama. Agama itu. Mondok? Karena dari masa kecil itu memang sama orang tua dididik. Suruh fokus masalah ilmu agama. Itu prioritas lah intinya. Makanya waktu kuliah juga tetap harus didampingin dengan ilmu agama gitu kan. Setelah selesai, saya mikir waktu itu sudah ditawarin Mbak Gufron. Ditawarin untuk kerja ke Batam waktu itu. Masya Allah. Ke perusahaan besar lah. Tapi saya mikir ya mungkin kesempatan datanya cuma sekali lah kita belajar. Yaudah fokus aja belajar dululah kerjaan gampang. Pergilah saya ke. Insya Allah yang sirkum ya. Insya Allah. Dalilnya itu. Itu dalil kita yang sangat kuat gitu ya. Ya Alhamdulillah ketika itu saya pergi ke Diri. Awalnya nggak ikut langsung Mondok itu nggak. Ikut Asrama. Asrama. Jadi kalau di Pondo Pediri, Pondo Kuali Barokah itu. Dalam bulan Ramadan biasanya ada kegiatan Asrama tuh. Asrama Quran. Asrama Hadis kayak gitu. Asrama Ramadan lah. Nah waktu itu ketemu guru saya. Ustaz Abdelaziz Ritwan itu baru pulang dari Mekah. Itu awal saya ketemu. Sya Aziz ya. Sya Aziz. Insya Allah. Nah beliau pulang dari Mekah. Ketemu saya. Kebetulan waktu di PPM. Awal beliau pulang itu. Mengajarkan kitab sunan termiri insya Allah. Ya ya. Asrama di sana. Alhamdulillah ketemu. Terus dilanjut lagi di Mondok Kediri. Ketemu waktu Asrama Quran itu kan. Nah pertemuan pertama berlanjut. Ya berlanjut. Setelah Asrama selesai. Beberapa bulan kemudian saya balik lagi ke Kediri. 2011 itu. Untuk memutuskan Mondok gitu kan. Bar kuliah Mondok. Mondok. Mondok islamnya itu ya. Belajar masalahnya. Belajar akan. Nah ternyata padahal Allah. Saya waktu di Kediri. Saya dibagi tugas. Kebetulan tugasnya itu dekat sama rumahnya beliau. Saatnya di situ. Jadi tiap hari komunikasi. Tiap hari ngobrol. Setelah ketemu. Terus itu beliau. Kan gak tau daerah Surabaya. Karena saya asalnya kan Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Bacolicu. Jadi waktu itu. Saya Aziz. Apa namanya. Kalau mau nyari kitab di daerah Sunan Ampel sana. Ngajak saya ke Surabaya. Oh ya. Itu tempatnya kitab itu saya. Jadi dari awal itu sudah seneng gitu loh. Lihat orang pulang dari Mekta. Hafal Quran. Kemudian ke ilmuannya. Luar biasa. Apalagi waktu itu kan sering diajak ke Ampel. Jadi di Sunan Ampel sana itu. Di daerah Sasak namanya. Itu ada toko kitab. Wah banyak. Saya mikir. Boil mohan ternyata banyak banget gitu ya. Sangat luas ya kitabnya ya. Tapi kalau di Pondok Kediri kan cukup banyak gitu pajangannya. Nah saya belum tahu waktu itu. Kan saya masih jadi siswa. Mas, mas, sebentar. Mau Mbak? Mau mesen ya. Mau mesen mbak? Mas, mau mesen mas? Ada ininya nggak menunya? Menuh. Sambil santai nih ya. Iya, Cik. Sambil santai mawon. Sambil enak. Sambil enak. Nanti saya udah nyuk pisang, udah singkong, udah lengkap nih. Saya pisang goreng tawun pitu ini aja. Sambil enak. Baru kopinya betul. Singkong goreng tawun pitu. Kopinya ada apa? Bapak kopi ya? Amerikano? Enggak. Kau tinggal dua itu. Iya. Luar. Tinggal VZC 60 sama V6 drip. Saya V6 drip hanya satu. Sudah cukup. Saya udah kenyang tadi udah. Macem-macem yang udah di bawah. Sambilnya satu, sambilnya satu, sambilnya sampai samping. Siap. Makasih ya Pak ya. Sambil sama Pak. Muna. Lanjut-lanjut, sorry. Sambil saudara. Jadi tadi ceritanya gitu. Jadi awal saya tahu Uzi Aziz diajakin di Surabaya itu tahu kitab-kitab banyak. Wah, kok penemuan luas ya gitu. Alhamdulillah. Waktu itu saya mulai tertarik itu Bapak Fruam tentang ilmuwan, tentang ilmu-ilmu kitab-kitab banyak kayak gitu lah intinya. Hazanah ilmu Islam. Ya, hazanahnya banyak ya ilmuwan ternyata. Nah, baru ketika itu saya dipusat di waktu itu mondok kan setahun kan. Habis setelah mondok kebetulan Uzi Aziz ini saya Haziz ini butuh tenaga buat di perpustakaan berpustakaan. Ternyata beliau menyarankan saya kalau bisa mampu buat di perpustakaan. Wah, perpustakaan. Bondok ya. Sudah sering diajak ke Sunan Ampel habis itu disuruh mengurusin perpustakaan. Tampak banyak yang ingin diketahui. Wah, kitabnya banyak. Kitabnya banyak, rasa ingin tahunya besar, tapi apadaya. Mampunya kurang gitu kan. Jadi kita banyak alat apa namanya prasarannya sudah lengkap tinggal kemohon kita itu sudah tinggi tapi apadaya kita sendiri untuk membelajari itu kan masih belum ada kemampuan gitu. Akhirnya alat juga gak punya ya. Iya, alat juga gak punya. Ibarat mau perang itu kalau mau bikin bangunan pingin doang gitu angen-angen tapi untuk biayanya bikinnya gimana gak? yaudah disuruh si Aziz misalnya itu dikasih tugas buat mengurusin ke pusatakan sambil kalau di pesantren namanya guru bujang jadi guru guru ustadz lah yang masih bujang yang ngajar anak-anak santri di pesantren. Alhamdulillah itu berjalan dari 2013 saya berarti ya. 2011 masuk akhir 2012 pesantren Montok 2013 lulus langsung ditarik di pusat pusat itu awal mulai saya di pusat itu berarti Mas Rudy karirnya sangat cepat terlalu cepat ini saya yang udah tahun 90 udah tugas aja gak sampai secepat itu tapi dulu memang kenal orang dalam sih ya enggak kalau dari keluarga memang kakek itu dulu memang orang pusat itu ceritanya jadi terus semenjak awal-awal dulu kakek bantuin jadi mandor jadi mandor bangunan yang tukang gambar yang ordinir tukang-tukang gitu jadi khusus dari awal-awal arsiteknya berarti kurang lebih gitu itu berarti yang ingin saya terus bapak juga sama bapak dulu pernah dibondotkan ada di kediri ada di perosona perosona juga bapak lumayan lama tapi abis itu udah beres selesai makanya waktu saya ditarik di kediri itu orang-orang yang yang ada di pusat sana ada yang di kediri itu kalau saya bilang kakek itu kenal memang ada sejarahnya berlingkungannya udah hafal alhamdulillah kakek juga dari awal itu udah ngaji iya kakek udah ngaji kakek udah ngerti lah dari awal tapi beliau gak terlalu kolot gitu dengan masalah doktrin-doktrin yang ada di dalam dulu gak terlalu kalau tapi alhamdulillah sekarang juga pemikirannya lebih dewasa beliau itu termasuk orang yang kalau di dalam sana orang yang awal ya termasuk yang awal jadi nemuin dari awal dulu dimana KN atau udah bertemu udah ketemu udah sama keluarga itu udah tahu ya alhamdulillah waktu di kediri juga bisa menyesuaikan tapi memang waktu itu itu ada fenomena gini waktu saya awal-awal di kediri jadi memang apa ya lingkupnya itu auranya atau keadaan yang ada di pondok itu memang sudah terlihat ada orang yang istilahnya mempertahankan cuma pemahaman pemahaman yang istilahnya cuma doktrin-doktrin ada yang memang senang sama keilmuan itu sudah sangat terlihat dari mulai terbagi di situ waktu saya awal masuk ke lingkup kepengurusan di pondok itu sudah terlihat terlihat sekali itu ya dua buku itu yang senang ilmu dan yang senangnya cuma mempertahankan pemahaman memuatkan pemahaman jadi dulu gitu ceritanya bahkan waktu saya datang di awal-awal di pondok itu sempat teman-teman yang satu korps dengan saya kan ada guru bujang itu seakan-akan melihat sebelah maka karena saya tidak anak baru tapi karirnya yang dikatakan banggu langsung naik harusnya kalau guru yang bujang itu harus seleksi dulu harus harus tes dulu nanti manggam dulu terus habis itu baru nanti dikasih kalau sudah seleksi kemampuan baru nanti didugaskan dikasih dikelas kalau yang saya tahu memang seperti itu kan modelnya jadi tidak semudah-mudah langsung jadi memang itulah kotarnya seperti itu saya anggap jendengan itu termasuk masih baru tahun 2011 2000 baru benar-benar baru yang lebih itu lagi waktu itu kan yang lebih apa namanya saya ngerasa kayak diposisikan lah kalau dibilang secara kemampuan mungkin belum tapi diposisikan di posisi yang cukup strategis waktu di sana cukup tinggi itu waktu saya disuruh bantu bikin kurikulum kurikulum pondo subhanallah jadi beliau satu situ kan beliau memang konseptor jadi kalau untuk membuat program itu beliau banyak cuma maksudnya bikin programnya itu sudah dirancang beliau tapi untuk mengejau mentahkan selanjutnya menyajikan pikirannya itu secara grafis mungkin beliau pingin karena beliau seninya tinggi kebetulan ketemu saya yang ada basic desain grafis jadi kebetulan nih coba mas bikinin kurikulum karena saya desain rancang sama beliau jadi kurikulum pondo waktu jadi kurikulum itu saya cuma pikirnya yaudah bikin aja terus habis itu yaudah disampaikan saya sudah lepas tangan ternyata waktu disampaikan itu tim siap mas terima kasih ternyata waktu bikin kurikulum itu kan akhirnya dipasahin ke orang lain yang sudah islamnya di pondok ada yang bagian IT-nya karena cuma guru bujang bantu ternyata waktu disajikan ditampil fan itu gak bisa mengoperasikan dia makasih mas trip Vietnam Vietnam trip tapi ada seninya ini juga gara-gara sehasis kita semua ngerti kopi lanjut jadi merasa saya merasa diposisikan itu waktu itu jadi yang biasa pegang IT itu ternyata waktu mengoperasikan dia macet-macet sehingga audiens yang melihat mau presentasi kurikulum itu kayak-kaya kecewaan ini gimana ini sebenarnya kamu yang bikin atau bukan ditanyain gitu dia ketahuan bukan saya karena saya dibanggil kan dari guru bujang waktu itu saya ingat banget waktu itu masih ada pengajian atau musyawara musyawara jadi sebelum pengajian sebelum musyawara ada pengajian dulu waktu itu saya masih di ruangan dipanggil terus ini apa namanya kurikulum yang dibuat gak bisa dioperasikan ini dipanggil sama pengurus-pengurus atasan saya datang ke situ saya kirain beropel atau gimana terus saya operasikan baru orang-orang oh ya berarti ini yang buat bukan ini mulai dari situ saya diperbantungkan di lingkup yang pengurus inti di bagian IT padahal untuk masuk ke lingkup itu orang-orang itu jadi posisi yang prestis primadona setiap bulan saya diajak sama setahun untuk bikin curriculum bikin program bikin materi masuklah di tim pengurus itu padahal gak sembarangan jadi dari pimpinan terus kayak di perusahaan itu dari manager dari direktur semuanya itu kumpul di situ saya yang dari ibaratnya cuma cleaning service langsung diangkat di atas dari bawah langsung diikutkan ke situ ini namanya Pak Dalang ngelangkai berapa tahapan jadi yang harusnya meniti dari bawah ini langsung ada pisang goreng ada hujan lagi mas anget-anget sebenarnya Pak Gufron pesen yang anget-anget ada bandrek kalau mau sudah menit kalau pengen lagi sudah mentok lanjut jadi gitu jadi di pusat itu ceritanya saya sampai diposisikan itu kayak gitu singkat ceritanya sampai waktu-waktu itu Alhamdulillah berjalan mulai lagi itu sambil ngajar ya sambil ngajar tapi saya tidak dijadwalkan untuk jadi wali kelas atau memang tetap di kelas itu jadi kelasnya itu macam-macam kadang di kelas ini kadang di kelas ini karena sambil juga ada tugas yang lainnya jadi sebenarnya kalau ngurusin IT di pondok secara keseluruhan tidak cuma bantu diperbantukan tapi memang materinya itu yang buat yang di yang tahu yang yang buka yang buat yang buat yang bikin itu saya sebetulnya saya juga diajarin kayak mengoperasikan Mbak Samila jadi kayak kalau bikin materi cara nyari istilahnya itu keyword atau kata kuncinya untuk nyari hadis untuk nyari kalimat-kalimat himat atau sebagainya itu lebih dimudahkan jadi begitu klik ya al-jamatu rahmah keluar gitu ya di apa gitu ini hadisnya itu dimana derajatnya apa khasan apa sohni apa goreng terus penjelasannya seperti apa sarannya itu sampai megang itu pada akhirnya sampai memegang itu ya jadi alhamdulillahnya banyak belajar di situ tapi itu udah belajar saya dulu pikirnya gini jadi sistem pembelajaran di pesantren waktu itu saya di Kediri itu kan dia sistemnya ada istilah mangkul itu jadi dimanai perkata terus dijelaskan murid gak boleh merubah sedikit pun dari apa yang disampaikan sama guru namanya mangkul itu kan dari kalimat dipindahkan nangkola harus dipindahkan tapi ada yang lucu karena dia gak belajar bahasa Arab dikarang sendiri artinya mangkul itu namanya man itu orang kul itu berkata jadi gitu itu dulu sih emang begitu dulu tapi setelah kesini mangkul itu udah dirubah memindahkan dan memindahkan itu artinya kalau di situ itu artinya gini yang namanya mindahkan itu satu gelas gini yang gak pindah ini gak berubah kayak pelayan tadi gak mungkin kan yang menyajikan menyajikan pisang goreng terus dimakan dulu gini kan gak mungkin namanya gak mindah aja namanya jadi cuma itu nyolong ilmu nah ini mindah itu artinya gak berubah sedikit tapi nah ini namanya yang dikatakan tidak berubah dari gurunya ini kesininya banyak berubah iya jadi gini ada cerita lucu unik cerita unik jadi dulu saya pernah ada di tempat saya itu kan masjid juga ada pengajian pernah ada da'i dia itu juga di pesantren dari Kediri asalnya ternyata dari Vietnam 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 drip ini jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu jadi karena proses apa namanya dia belajar dengan sistem mangkul dari itu kan dia dengan bahasa Indonesia karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa dia menerka-nerka waktu itu sayangnya ini bahaya ini bahaya tanpa dilandasi dengan ilmu alat itu pasti bahaya dia ngomong gini kan doroba contohnya kata doroba doroba kan maknanya memukul dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang di tempatnya dia kemudian dia mikir sendiri oh umpama nih bahasa Vietnam apa gitu ya dia yang vet atau apa bahasa Vietnam apa lah saya gak tau juga bahasa Vietnam nah ternyata dia apa namanya menganalogikan atau interpretasi mana dia itu kayaknya kalau kalau memukul ini sama dengan mendorong gitu kan akhirnya ketika waktu menyampaikan kan dia gak ditulis tuh kayaknya hafal gitu aja dicoret hafal hafal gitu kan lurus gitu kan ketika menyampaikan oh doroba ini mendorong kick gitu kan atau doroba itu memukul apa namanya hit gitu kan dia mikirnya oh ini berarti mendorong akhirnya dimananya mendorong ketika diingatkan sama yang sudah senior temennya kan itu gak doroba itu bukan mendorong memukul itu maknanya oh enggak ini sesuai dengan disampaikan guru saya saya mindahnya itu kayak gini gitu padahal itu kan terjemahan dari dia sendiri memindah yang salah memindah tapi sesuai pikirannya iya sesuai pikirannya nah itu nah itu yang bahaya gitu kalau dia tidak punya bekal bahasa Arab atau namun seorang kan dia gak bisa mengembalikan misalnya ke apa bahasa asalnya kata asalnya sebenarnya dan itu baru satu kata apalagi masalah yang lainnya lebih apa namanya fundamental lagi dalam agama yang bahaya ini saya ingat dengan Imam Syafi'i Rahimah Kumbah itu beliau itu terima kasih kita berkata tadi itu dengan Ustaz Aziz dengan saya Aziz Nanti Quran kayak Hadis sejarah apa-apa di manis satu-satu sesuai dengan penjelasan terus waktu saya pertama kali tugas di sana saya tanya ke kalau waktu luang-luang tolong saya dimanggul diketawain ngapain kamu kayak gitu kamu belajar bahasa Arab nanti kalau sudah bisa kamu belajar sendiri kalau gak tahu istilahnya ada hal-hal yang gak tahu muskil tanya saya nanti dijelaskin itu lebih mempercepat daripada kamu harus satu-satu ngapain gue juga capek mungkin dalam hati saya itu wajah waktunya sumpit satu-satu ini namanya Gai Polos emang kan kita tahu bahwa memang disitu memang cetaknya emang begitu jendengan juga sama seperti yang lain yang namanya agama itu ya harus begini kan gitu makanya sama yang bertanya begitu emang SOP-nya emang paham itu paham 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 dengan apa pemahaman yang ada disana orang paham orang yang ngerti tentang agama berarti harus sesuai dengan koridor apa yang disampaikan guru gak boleh lebih ternyata gak begitu ternyata kalau transfer ilmu itu gak hanya guru pemurid secara islam itu kalau gitu kan namanya talaki tapi banyak kayak tasmi yorotan alaih ada kitabah ada wijadah misalnya kayak surat kemudian diserahkan ada yang namanya munawalah banyak sekali transfer ilmu itu ternyata jadi waktu saya belajar begitu luas jadi kalau dari awal itu saya lihat kitab-kitab oh iya makanya gak mungkin orang belajar begitu banyak kita terus satu-satu kayak gitu habis selesainya kapan kelarnya ini itu lah yang saya pegang jadi belajar alhamdulillah waktu itu juga di samping tugas di perpustakaan terus abis itu ya bantu IT kebetulan usaha disitu pengen bikin program takhidur quran oh iya itu keren banget itu keren banget wah alhamdulillah jalan berkembang banyak yang minat anak-anak generasi banyak wah saya disuruh bantu juga itu luar biasa itu itulah mungkin waktu awal-awal kita ketemukan di saya ingat sampai naik motor dari cakung saya juga belum begitu kenal mas Rudi katanya yang megang semua data sampai itu juga pertama kali kami di Jakarta di Jakarta Utara itu membuat afir dan kebetulan daerah itu di kelompok jadi daerah itu juga gak punya desa dimulai dari kelompok jadi semua utusan desa itu akhirnya di kelompok itu program daerah tapi dikelompok jadi itu yang berkembang besar dan akhirnya booming semuanya begitu indah sebenarnya jadi momen-momen itu benar-benar kita disadarkan bahwa betapa pentingnya Al-Quran yang selama ini mungkin kita hanya lihat secara permukaan saja tapi ketika kita menghafal Al-Quran itu benar-benar ada jiwa yang seakan-akan menasehati melembutkan hati dan sebagainya dengan takhid Al-Quran apalagi dalam takhid beliau sering mengadakan TOT training of trainer itu jadi begitu ilmunya itu itu dikit disampaikan kayaknya orang berkepar itu semua akhirnya pada akhirnya kalau saya lihat waktu itu hanya tiga orang ini yang dibutuhkan sama daerah-daerah saya sampai pernah gini lucu jadi saya pernah misalnya mau bikin acara penjelasan materi tahfid itu sama-sama guru pondok tapi ini dia gak ada bekal belajar di Mekah kemudian biasalah keilmuan yang tadi kan ada pembagian ada yang seneng keilmuan ada yang dia cuma doktrin pemahaman yang satunya ini ustaznya yang suka doktrin yang gak begitu seneng sama keilmuan yang satunya ustaz Aziz pernah suatu saat datang ke masjid ke daerah itu yang ustaz yang biasa ini itu di depan duduk di depan ustaz Aziz duduk di belakang di mobil di bangku yang nomor 2 belakangnya sopir hujan abis itu yang ngejemput itu dikirain di depan kan dibuka ternyata bukan padahal ini ustaz ditutup lagi buak gitu ini gak sopan di belakang dipayungin yang di depan itu ditinggal kalau Pak Gufran bilang yang dibutukan cuma 3 orang memang seakan-akan daerah kayak gitu jadi saya pernah ngajuin di asrama mubalek pernah ngajuin asrama mubalek itu ini ceritanya unik juga ini jadi saya kalau mengajukan lewat itu gak bakalan di ACC karena sekarang ngajuin gak boleh pilih-pilih gak boleh disebut nama pokoknya nanti yang setelah pusat kenapa saya dikasih tahu caranya sama Pak Agus Cakuk gimana caranya udah pokoknya kalau nanti kalau pas ke pondok gede culik aja langsung aku gak begitu kenal belum begitu kenalkan Agus yang akhirnya begitu kami datengin pertama itu waktu itu saya dulu dateng ke kelompok daerah geger wah ini dateng gak bilang-bilang kita gitu kan enggak ini makan pertemanan saya nelpon pas dimana saya jemput ini nanti kita disana pusat ini orang pusat akhirnya daerah ngutus salah satu wakil daerah untuk nunggu ketakutan kalau mungkin dari pusat nanti disalahin insya'allah sampai segitunya oke oke nah ini mas Rudi itu kan sisi dari keilmuan sebenarnya di pondok itu udah mulai ditata kalau ceritanya senjid ya ya dari itu tadi dari takfid tadi itu kan ingin mengenalkan keilmuan nah memang semua dimulai dari Al-Quran sambil di langsung aja ini mas kayaknya panjang nih nih nanti kita akan balik ke Jakarta misalnya terus ini terus yang saya kenapa setelah terjadi itulah huru hara ya sehingga beliau-beliau dinonaktifkan dan sampai di maklumat nah itu sampai ikut juga itu seperti kok bisa ikut terus ikut terilah waktu itu jadi kok terpengaruh gitu loh karena saya dari dulu itu sangat dekat dengan beliau-beliau dengan keilmuan lah bantu lah yang berkontribusi dari sisi materi maupun kurikulum program tahu tapi dan sebagainya ngerti jadi waktu itu terjadi kejadian sebenarnya saya gak kaget saya gak kaget udah tahu udah ngerti kan waktu itu ketika dinonaktifkan masa itu itu sudah mulai ada gelagat-gelagat istilahnya itu kembali lagi kayak dulu wah ini perusana ini perusana perusana waktu itu memang saya gak mengambil sikap tegas istilahnya itu langsung memposisikan ikut masayih gitu enggak tapi saya tetap di dalam ngajar waktu ternyata waktu itu tiba-tiba saya gak boleh ngajar tiba-tiba padahal saya itu tidak memposisikan istilahnya memposisikan yaudah saya tetap bantu beliau tapi saya tetap di pondok karena saya dari dulu itu berusaha bagaimana bisa baik sama setiap orang walaupun tahu bahwa orang itu gak suka keilmuan tapi saya tetap berusaha untuk care gitu bantulah sama semua orang di pondok tapi ternyata saya digolongkan lah istilahnya itu karena memang dekat karena memang dekat saya gak masalah tapi waktu awal-awal memang saya sudah ngasih warning ini konservasinya nanti ABCD kayak gini jadi dia paham bener ya paham nah waktu itu saya kebetulan mau nikah saya mau nikah waktu bulan Maret itu penonaktifan April itu jadulannya saya nikah Masya Allah ya ada aja lah kendalanya tapi Alhamdulillah tetap nikah saya balik ke pondok waktu itu masih tetap disuruh ngajar awal-awal nikah tapi sampai beberapa bulan habis itu setelah Ramadan habis itu gak suruh ngajar lagi akhirnya saya didatengin sama salah satu tim keamanan pondok terus dikasih tau Mas Rudy ini Mas Rudy gak boleh tinggal disini lagi kalau bisa keluar nanti nyari tempat ngaji di tempat lain aja jangan di pondok lagi terus ini salah saya apa ini gak boleh tanya pokoknya itu aja intinya harus segera pergi nyari tempat lain gak boleh mundar-mandir lagi pondok lagi saya daripada istilahnya itu rame yaudah saya keluar dari pondok waktu itu awal-awal nikah itu saya mulai usaha karena kan kita dari dulu itu waktu saya awal-awal pengen kerja akhirnya gak jadi pengalaman kerja gak ada pengalaman berbaur dengan masyarakat juga gak full di dalam begitu keluar misalnya begitu gak gak boleh dipondok lagi saya mulai usaha-usaha sampai sampai itu usaha jualan kos kaki harga 2000 saya jual 5000 alhamdulillah banyak anak-anak pondok yang datang terus beli diketahui itu sama pengurus di boycott gak boleh beli karena ini sudah terpengaruh di jualannya di luar pondok padahal tapi ada yang laporan bahwa jualannya rame di boycott pokoknya kalau ada yang beli di tempat saya ada yang bilang gak lulus seru tobat udahlah terus habis itu saya sempat satu tahun setelah pasca penonaktifan saya gak dipondok lagi dengan kondisi yang istilahnya itu yang dulunya saya mikirnya ketika nikah itu posisinya sudah strategis prestis jabatan tinggi jadi ternyata kondarullah kayak gitu kan gak apa-apa akhirnya saya sempat bertahan satu tahun ternyata di bandung ada sama masjid juga dulu tempat pengajian istilahnya teman-teman kita yang dulu itu akhirnya gak boleh kan disitu lagi karena ini termasuk yang sahibul masjid itu sudah hijrah gitu sudah keluar akhirnya masjidnya sepi jadi masyarakat masih memandang bahwa itu masjid saudara tua saudara-saudara kita yang di dalam itu yang di dalam udah gak disitu lagi jadi masjid kosong terus saya ditawarin yaudahlah kalau bisa ke bandung saja itu kan waktu saya setahun masih di kerja itu kan sering ikut sama saya kita kajian dan sebagainya makan nasi bungkus masih di rumah yang mau dijual kita nyari-nyari rumah kosong masjid alhamdulillah tapi sampai sekarang malah saya disini kondarullah ya di hadus bin majar disini bisa berkembang maksudnya sudah jalan yang disini sudah jalan kalau setiap hari ada kajian tafsir kemudian ada sarapan bersama masyarakat ada pembagian sembako dan sebagainya alhamdulillah sekarang sudah barokah lebih makmur masih di sisi lain semakin semakin luas pergaulan di orang-orang yang mu'i saya juga ditunjuk jadi pengurus yang mu'i di tingkat kecamatan terus alhamdulillah juga ngajar tahsin sampai kemarin suruh ngisi di pendopo wali kota masya Allah jadi gak payu jadi katanya gak payu nih dengerin nih kawan-kawan jadi kalau masih yang mengatakan gak payu itu sungguh keterlaluan sungguh sangat kasihan jadi di luar itu ternyata begitu luas dunia Indonesia itu luas jadi jangankan Indonesia Bandung aja luas ini baru kecamatan mas Ruti udah bingung nih sebentar lagi tambah lagi tambah lagi jadi insya Allah meskipun sekarang sudah tidak di golongan yang lama lebih diterima dimana saja tapi gini kita tetap ya istilahnya tetap jalan aja semuanya misalnya tetap ngaji tetap kita itu nambah keilmuwan tetap belajar dan sebagainya karena apa kalau kita apa cuma memikirkan omongannya teman-teman kita yang di dalam itu gak akan habis soalnya gini kadang-kadang ada yang keluar nih terus dia kondisi kehidupannya dia deplek itu sangat hina lah ekonominya kurang rumah tangannya hancur mama kayak gitu ya misalnya gak ada tapi langsung mama kayak gitu mereka mengatakan wah itu kan karena gara-gara keluar dari jamaah keluar dari golongan akhirnya akhirnya keadanya kayak gitu Allah memberikan siksaan di dunia nanti kalau di akhirat lebih parah lagi itu baru siksa dunia pertama tapi kalau orang itu keadaannya mungkin ya kayak saya sharing tentang kondisi saya sekarang Alhamdulillah bisa diterima dan sebagainya lebih kemur di dalam di dalam masih bilangnya wah ini istidroz ini itu merupakan suatu apa namanya pengelulu suatu nikmat yang nanti akan ujung-ujungnya disiksa sama Allah itu gak ada habisnya insyaallah jadi kita tetap belajar saja tetap apa namanya tetap keilmuan tetap jalan yang kemarin-kemarin tahfid program tahfid harus tetap dijaga al-falannya jadi insyaallah gini mas Rudi jadi itulah kita kenapa kita terus menebar ilmu kita gak gak perlu merisaukan hal-hal yang memang gak perlu diresaukan keilmuan itu akan ada yang menentang itu udah pasti suatu kepastian dari Allah bahwa kebenaran itu ada musuhnya selalu ada nah insyaallah kedepannya ini kita kan udah semakin banyak tadi kajian di Bandung juga banyak di Subang juga udah banyak kemarin Kerawang Kerawang juga kemudian Jakarta Timur udah mulai begitu ramainya jadi insyaallah kita gak gak yang macem-macem kita pokoknya menyampaikan ilmu sesuai kaedah-kaedah dari guru kita kan beliau ini memang keilmunya luar biasa jadi banyak hikmahnya kalau kita baca sih bisa kita baca buku tapi ternyata dengan kita bertatap muka menghadiri kajian secara offline Masya Allah beda banget yang gak bisa dibeli itu adalah barokah berkahnya berkahnya kita bermajelis itu beda dengan kalau kita bersama dengan guru kan apa namanya bertemunya lutut itu kan merapatkan lutut ketemu lutut jadi jadi sesuatu yang barokah jadi tahu persis ya dengan mimiknya guru wajahnya guru kita saat guru menatap kita itu ada sesuatu yang kalau saya ngerasain beliau itu kalau menatap kita seakan ada suatu transferan kamu tuh harus begini loh tapi kalau di online kan gak bisa makanya harus tetap sambung ya tetap sambung sambung keilmu insya Allah itu Mas Rudi mudah-mudahan sekarang anaknya udah berapa masih proses mudah-mudahan segera mudah-mudahan jadi di Bandung yang dingin ini berarti bersama dengan grup Bandung insya Allah nanti kita akan juga mengadakan asrama berikutnya insya Allah lebih seru lagi nih Mas Rudi oke insya Allah itu aja insya Allah mudah-mudahan Mas Rudi segera diberikan momongan yang anak yang solih ataupun solih yang bisa menjadi penerus keelumuan Quran hatis ini jadi tetap sambung ilayumil kurbiyo kurbiyo kiyama bisa terus melancarkan tentang keilmu dan itulah insya Allah jadi kalau saya serasakan sendiri bedanya ilmu dengan harta itu kalau ilmu semakin didalamin semakin manis manisnya itu gak bisa dirasakan orang yang gak berilmu itu bedanya tapi kalau harta semuanya bisa ngerasain tapi pahitnya lebih banyak sebenarnya makanya ilmu itu yang bisa merasakan ya orang berilmu kalau orang bodoh itu melihat orang berilmu itu bodoh banget sih gak haji nengkru setiap hari gak apa padahal hikmah yang disampaikan oleh guru kita itu gak dirasakan oleh mereka itulah kenapa kita berani hijrah berani hijrah itu karena punya ilmu yang kuat insyaallah kawan-kawan mas Rudi juga baik-baik saja bahkan lebih gemuk kelihatan lebih bersih ganteng gitu apa karena cuaca Bandung saya juga gak ngerti yang jelas itu yang kita rasakan dan tadi saya melihat itu kalau mas Rudi itu masih apa ya butuh bantuan dari teman-teman lah kalau di Bandung ya karena saya lihat masih banyak yang sendiri sendiri dia kerjakan kawan-kawan Bandung merapatlah ke mas Rudi bikin sebuah istilahnya kepengurusan dekatlah disitu supaya tujuannya ilmu biar semakin berkembang insyaallah itu mas Rudi mudah-mudahan Allah memberikan aman selamat ini langsung pulang ini insyaallah habis ini kita langsung pulang karena udah balam insyaallah barakallahu fikum amin barakallahu fikum juga mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman selamat lancar barokah oke kami dijerah jazakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat menikmati